Halo adik-adik disini kita akan membahas soal matematika soal mengubah pecahan biasa ke bentuk disimal kita tulis soalnya diketahui pecahan biasanya adalah 6 per 8 6 per 8 selanjutnya yang ditanyakan itu tadi adalah bilangan disimal berapa ini bilangan disimal kita coba jawab jadi kita tulis kembali soalnya adik-adik ya 6 per 8 nah 6 per 8 ini harus kita kali sesuatu hingga penyebutnya menjadi per 10 per 100 ataupun per 1000 nah kita coba per 100 kenapa harus per 10 per 100 dan per 1000 nanti akan ada terkhusus untuk merubah pecahan tersebut menjadi pecahan disimal dengan lebih mudah 8 dikali berapa menjadi per 100 ini kita kalikan 12,5 ya nah selanjutnya karena yang di bawah dikalikan 12,5 maka yang atas juga harus dikali 12,5 6 dikali 12,5 itu adalah 75 nah apakah 70 per 100 ini sudah bisa kita buat sudah bisa kita ubah menjadi pecahan disimal ya jawabannya sudah karena tidak boleh karena sudah tidak ada lagi bilangan pembilangnya yang bernilai koma ya tidak berkoma nilainya sehingga sudah bisa baik kita tulis kembali soalnya 75 per 100 nah kalau sudah dalam bentuk seperti ini adik-adik hanya tinggal menambahkan 0 koma disini lalu memasukkan angka pembilangnya ya adik-adik pembilangnya berapa 75 sehingga 6 per 8 ini sama dengan 0,75 ini adik-adik jawabannya ya oke sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati